Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas sedikit tentang virus corona atau covid 19 dimana hari ini kita melihat ada perkembangan yang cukup serius pasien yang terkena virus corona dan ini mulai ada penambahan yang cukup signifikan teman-teman sesuai apa yang disampaikan oleh jurubicara pemerintah yang mengatakan bahwa hari ini yang positif kena virus corona ada 514 orang ini angka yang cukup luar biasa saya pikir loncakannya yang begitu drastis karena itu memang harus hati-hati mengenai virus ini dan semua orang harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditapkan pemerintah juga aturan atau himbauan yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia dimana pemerintah mengatakan hari-hari ini kita harus menjaga jarak jadi jarak kalau kita bertemu orang ini dijaga antara 1 meter jadi ini memang sesuatu yang penting untuk dilakukan setiap warga negara agar kita bisa memutus mata rantai terkait virus corona ini kemudian yang kedua imbauan dan pesan dari pemerintah agar kita semua kalau tidak punya kepentingan jangan sampai keluar dari rumah jadi di rumah aja ini ada taga dari pemerintah di rumah aja kenapa begitu? karena dengan di rumah teman-teman ini tentu saja kita bisa menghambat perkembangan penularan virus corona jadi kalau seseorang kena virus corona dia tidak berhubungan dengan orang lain maka otomatis dia tidak bisa menularkan virusnya itu ke orang lain jadi disitu ada pemutusan mata rantai terkait virus corona jadi di rumah saja itu penting memang di rumah itu menjemukan teman-teman di rumah itu membosankan tetapi bagi teman-teman yang punya kegiatan di rumah tentu saja ini enjoy-enjoy saja terutama para youtuber itu malah enjoy kalau di rumah karena dengan di rumah dia bisa membuat konten kreator yang efektif, efesien dan itu bisa dilakukan kemudian ibu-ibu yang biasa membuat jajanan kue ini juga bisa melakukan kegiatan di rumah dan lain-lain artinya untuk mengusir kebosanan ini kita bisa lakukan banyak hal misalkan bersih-bersih rumah kemudian cuci motor, cuci mobil dan lain-lain ini juga hal-hal yang bisa mengurangi kebosanan di rumah itu teman-teman terkait cara mengatasi atau menghambat terjadinya penyebaran virus corona menjaga jarak kemudian di rumah saja sesuai apa yang disampaikan kemarin oleh Pak Anies Baswedan kalau Anda ingin jadi pahlawan hari ini saatnya caranya Anda di rumah saja kenapa begitu? karena sudah banyak korban teman-teman sudah banyak pasien yang dirawat di rumah sakit dan hari ini, hari Minggu menurut laporan dari jurubicara pemerintah mengatakan tercatat sudah 514 orang yang dinyatakan positif corona sementara 48 orang meninggal dan 29 orang sembuh ini yang ditulis di kumparan.com teman-teman banyak yang sudah menjadi pasien dan tentunya bagi yang sehat ini harus menjaga kesehatan kemudian menjaga jarak jika bertemu dan kalau tidak begitu perlu tidak perlu keluar tidak perlu keluar rumah itu salah satu cara yang efektif dan ini memang cukup banyak berhasil dilakukan oleh negara yang lain bukan hanya di Indonesia dan kembali lagi teman-teman ini persoalan adalah habit persoalan kebiasaan persoalan disiplin persoalan bagaimana kita memenit diri kita dan keluarga agar terhindar dari virus corona jadi kalau habitnya itu kebiasaannya itu di rumah maka ini akan mudah dilakukan tetapi kalau habit atau kebiasaannya itu di luar rumah misalkan ngopi, ke mall, ke bioskop maka ini akan menyiksa dirinya sendiri karena itu memang ini semua bermula atau berawal juga dari diri kita sendiri bagaimana mencegah virus corona agar tidak masuk di kita keluarga kita itu yang pertama teman-teman yang perlu kita sikapi terus yang kedua ada kabar baik teman-teman dari Bapak Sandiaga Unum mantan calon wakil presiden yang menampingi Pak Prabowo Subianto ada berita dari CNBC Indonesia yang mengatakan bahwa Sandiaga Uno siap tanggung biaya hidup keluarga pasien COVID-19 ini bentuk kepedulian dari Pak Sandiaga Uno beliau mau untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kepada warga negara Indonesia yang menjadi yang terinfeksi atau tertular pada virus corona ini terutama pada orang yang PDP yaitu pasien dalam pengawasan karena bagaimana juga kalau dalam sebuah keluarga teman-teman ada kepala keluarga yang terkena virus corona ini tentu beliau akan diisolasi beliau akan menjalani proses di kesehatan yang cukup lama misalkan 14 hari, 15 hari, seminggu, dua minggu tentunya mereka yang terkena virus itu kan tidak bisa pekerja padahal orang itu menjadi tulang punggung keluarga maka beliau akan kesulitan untuk membiayai dalam kehidupan keluarganya karena itu Sandiaga Uno siap membantu masyarakat yang terkena virus corona ini kita lihat teman-teman berita dari Pak Sandiaga Uno yang mana Pak Sandiaga Uno siap membantu masyarakat yang terkena virus corona pengusaha mantan Cawapres RI dan pemegang saham PT Saratoga Investama Sedaya Sandiaga Uno menunjukkan kepedulian sebagai warga negara Indonesia dalam menghadapi virus corona COVID-19 yang kian mewabah di Indonesia apalagi pasien di tanah air terus meningkat pada data terkait penyebaran virus corona per 21 Maret 2020 kemudian kita langsung ke bawah saja teman-teman Sandiaga lewat akun Instagramnya at Sandiaga Uno melalui OKOC Indonesia bersama Klek dan Yadas ingin membantu masyarakat yang tulang punggung keluarganya berstatus PDP pasien dalam pengawasan ataupun positif corona sehingga tidak bisa bekerja karena harus dikarantina ini teman-teman yang disampaikan oleh Sandiaga Uno dalam Instagramnya bahwa beliau akan membantu warga masyarakat yang terkena virus corona karena Sandiaga Uno ini seorang pengusaha dan tentunya dia punya harta punya modal dan dia mengatakan harta itu hanya titipan kemudian kita lanjutkan teman-teman pernyataan dari Pak Sandiaga Uno yang mengatakan sebagai wujud empati dan kontribusi kami sebagai warga negara Republik Indonesia yang sedang diuji oleh wabah virus COVID-19 bagi teman-teman yang anggota keluarganya berstatus PDP atau positif corona silahkan menghubungi kami kami akan menanggung biaya kebutuhan dasar keluarga Anda sementara waktu hingga pasien dinyatakan sehat dan bisa beraktivitas kembali data Anda kami rahasiakan 0813 1766606 syarat ketentuan berlaku itu teman-teman yang disampaikan oleh Sandiaga Uno intinya Pak Sandiaga Uno siap membantu masyarakat dimana tulang punggung keluarga ini terkena virus corona dan beliau sudah mencantumkan nomor telepon teman-teman yang bisa diakses oleh masyarakat Indonesia silahkan lapor ke sana dan Pak Sandiaga Uno secara sukarela akan membantu masyarakat yang terkena virus corona ini terutama sebagai tulang punggung keluarga dan tentunya dana yang akan diberikan itu adalah dana pribadi dana perusahaannya bukan dana dari pemerintah jadi secara pribadi Pak Sandiaga Uno melalui perusahaannya akan membantu masyarakat nah ini adalah merupakan sikap yang luar biasa dari seorang warga negara yang mau memberikan harta sebagainya itu untuk masyarakat yang terkena dampak virus corona ini saya juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Sandiaga Uno teman-teman dimana beliau seorang politisi kemudian seorang pengusaha yang peduli dengan masyarakat Indonesia kemudian Sandiaga Uno saat ini menjadi salah satu pemegang saham perusahaan Indogrup Saratoga yang dibangun bersama Edwin Sur Iajaya dan lalu Saratoga Investama membukukan lapor bersih 7,3 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya rugi 6,13 triliun jadi tahun sebelumnya rugi dan sekarang dia untung di tahun berikutnya tapi itulah namanya pengusaha teman-teman saatnya rugi kemudian pada saat tertentu beliau mengalami keuntungan yang luar biasa itu teman-teman yang menjadi pembahasan kali ini tentunya kita terus apresiasi para dermawan yang membantu terhadap proses penyembuhan atau proses pemutusan mata rantai penyebaran virus corona juga kita mengapresiasi para dokter para perawat yang juga sekuat tenaga membantu masyarakat menolong masyarakat yang terkena virus corona ini sama-sama saya pikir berjuang yang memperjuangkan kepentingan orang banyak padahal perawat dokter juga punya pewarga itu teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membantu channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati